Halo guys, adik sana, kundang kancil pelukawan meraja anak belai, bertemu lagi ngaku Kangyik di Pagar Alam Post Channel. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Pagar Alam, gelar rapat sinergitas tim terpadu pengawasan Ormas, bertempat di ruang rapat Kesbangpol. Ini dia berita. Kepala Kesbangpol Kota Pagar Alam, Nyayu Dwi Lusiana, STMSI menuturkan, kegiatan rapat sinergitas tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat di Kota Pagar Alam merupakan suatu momentum yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Mengingat perkembangan organisasi masyarakat di daerah dan di era demokrasi yang semakin tumbuh pesat saat ini. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan sudah bukan lagi partisipasi yang dimobilisasi, melainkan partisipasi murni atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Proses demokrasi juga terkait dengan tumbuhnya civil society dalam bentuk organisasi-organisasi seperti LSM, Ormas, komunitas, dan lain sebagainya. Peran Ormas dan LSM katanya Yu dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan atau bertujuan dalam proses adaptasi dan pelaksanaan untuk menjadikan masyarakat jauh lebih baik lagi dalam menanggapi setiap proses pembuatan dan keputusan politik maupun kebijakan pemerintah. Ormas dan LSM sebagai pelaku pengarah opini publik harus tetap menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga konflik horizontal yang terkadang melibatkan beberapa kelompok etnis dapat terhindarkan. Teh Yanto, Pagar Alam Pause Channel Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.